Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Muji Admi dari Pagar Alam Sumatera Selatan Oh iya, Selatan ya Mari apa Ibu yang tanyakan Ini Pak, saya mau bertanya Beberapa waktu yang lalu Tetangga anak saya itu ada yang meninggal Kemudian saya tak siah Sampai sana setelah salaman Masukkan uang ke Baskom Kemudian saya itu mendekati jenazah Di sana saya berdoa Doa di hadapan jenazah Setelah itu saya menyingkir Terus ikut duduk-duduk di sana Kemudian sorenya setelah sampai di rumah Saya ditegur oleh anak saya Loh, ibu kok gak sholat Kok hanya berdoa Loh, yuk gimana Kalau daerah saya begitu datang Datang kemudian berdoa Kalau soal sholat kan itu Apa Bajib 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 apa sih bisa Bajib 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 Jadi ya sudah Kalau anu besok ditanyakan Ya gitu Jadi saya terus tanya di sini Jadi kemudian Nomor dua Kalau dalam sholat Itu waktu sujud Itu dibolehkan berdoa Pakai bahasa apa saja Setelah kita doa Sukarno Biala A'la Tetapi misalnya kita itu Mau berdoa Terus setelah sholat Kita doanya itu sambil Sujud Itu boleh enggak Terus kemudian Yang nomor tiga Misalnya kita meminjamkan Atau mengutangkan Kepada kawan Karena kita itu malu menage Kemudian enggak dibayar-bayar Kemudian Diniatkan Pokoknya saya ikhlaskan saja Apakah ada nilai Nilai tambah Bagi yang meminjamkan Hanya inilah pertanyaan Nanti kalau Bu Kalau nanti sudah ke pacot Sudah tak ikhlaskan saja Eh tiba-tiba orangnya nyaur Diterima enggak Tadi sudah Tak ikhlaskan saja Eh baru ngomong itu Sorenya yang hutang tadi datang Nyaur ini hutang saya Saya kembalikan Sudah ada Diterima enggak Ya karena kita sudah terlanjur Berucap Maka ya sudah Enggak usah diterima Tenang Tenang Tengih banyak 10 juta Wess tak ikhlaskan Dilalah Dewa esik Terlemah payu Terus disawur Wess ke pacot tak ikhlaskan 10 juta Pen tenang Ya apalagi Sudah Sudah Sekian pertanyaan saya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jadi yang ada tuntunannya Ibu Kalau memang mau Apa di jenazah itu sholat tadi Dituntungan itu sholat Jenazah Walaupun hukumnya Farduki fayah Artinya kalau sudah ada salah satu yang menyolatkan Yang lain tidak menyolatkan Tidak berdusa Tetapi kalau yang lain juga ikut menyolatkan Dia dapat Pahala Kalau tidak Yang menyolatkan saja yang dapat pahala Yang tidak menyolatkan tidak dapat pahala Jadi tuntunannya Kalau orang mati itu Di jenazah itu disolatkan Kalau datang tidak menyolatkan Hanya berdoa saja Nah kenapa Kalau tidak menyolatkan Kalau sholat itu juga isinya Doa Sholat jenazah itu isinya Hanya doa juga Kenapa sudah mau mendoakan Kalau tidak sholat saja sekali Yang ada tuntunannya Nah kalau ada Mendoakan jenazah itu Rasulullah SAW mengatakan Ya biasanya Kalau orang sesudah menyelesaikan Mengkubur jenazah Jenazahnya dikubur Masing-masing berdiri Sambil berdoa Untuk jenazah tadi Allah ma'firlahu Wa tabidhu Didoakan diberikan Ampunan oleh Allah Diberikan ketapan Kementapan iman Oleh Allah SWT Itu Nah tetapi Kalau Ada Itu dikuburan Ya selesai Mengkubur jenazah itu Masing-masing berdiri Berdoa Untuk jenazah itu Nah Lebih utama Menyolatkan mestinya Walaupun Juga sholat jenazah Tapi kalau Yang menyolatkan Lebih banyak Kan lebih baik Itu pertama Mengenai sholat jenazah Apa lagi tadi Yang Habis sholat tadi Berdoa Sambil Tidak ada Tuntunannya Tidak ada Jadi Kalau habis Sujud Sholat itu Ya Mau memperbanyak doa Boleh Karena Nabi Mengatakan Sedekat-dekat Hamba pada Tuhannya Di waktu sujud Oleh karena itu Nabi Memberitakan Fa'ak sirut Doa Perbanyaklah Doa Jadi setelah Sujud Membaca Bacaan sujud Setelah itu Banyak berdoa Boleh Tapi kalau Sudah selesai Mau berdoa Harus sujud Tidak ada Tuntunannya Malah Sujud di situ Maksudnya Sujud di dalam Sholat Boleh Memperbanyak Doanya Nah sekarang Sholatnya Sudah selesai Membutuhkan Doa Harus dengan sujud Itu malah Tidak dituntunkan Ya Cukup ya Yang terakhir Mengikhlaskan Tadi ya Nah kalau Memang sudah Mengikhlaskan Hutang Kepeksa Ikhlas Atau Ikhlas Tenan Kepeksa Ikhlas Misalnya Itu Kita Utangi Bulabali Ra Kencani Tagih Ra Ketemu Tagih Disemayani Tagih Disemayani Terus Gergeten Tak ikhlas Wah Nah Kalau gergeten Ikhlas Kok gergeten Itu jelas Orang ikhlas Itu ya Nah Itulah Jadi kalau memang Diikhlaskan Betul Ya tidak masalah Boleh saja Diikhlaskan Terus 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 Terima kasih.